Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena upper-nya memakai kulit hewan asli Atau top grain leader Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Ya guys, kembali lagi Tentunya dengan saya Riz Wes Di channel saya, kali ini saya bakal Unboxing, review Sesuai judul, sesuai thumbnail Saya bakal unboxing, review Produk Orthus X lagi Dan ini adalah Orthus X Catalyst Liberté In Atau versi futsalnya Dan saya sudah pernah Unboxing versi Polanya Dan juga pernah Bikin video playtestnya Jika kalian belum nonton Kalian bisa cek Di video-video saya Tentunya Dan Oke, di depan kalian sudah ada boxnya Seperti apa detailnya Yuk kita lihat Barang-barang Oke Di depan kalian sudah ada box dari Orthus X Dan ini adalah Orthus X Liberté Dengan colorway yang Baru Dan ya Seperti biasa Saya hampir size 39 Karena aku pakai Produk Orthus X ini Lebih pede pakai size 39 Dan ini yang Colorway Electric Terus ada kombinasi Black Dan Ultra Oke langsung saja kita buka Dari boxnya Kembali lagi ini Aku beli online ya Dan ini bisa cek-cek sendiri Di toko-toko online kalian Sendiri gitu ya Atau toko online Langganan kalian Oke langsung saja kita buka boxnya Seperti ini Dapat kos kaki Bonus Ya Dapat kos kaki Adidas Entah ini Ori apa enggak Gitu ya Kita singkirin Seperti ini Ya Marahnya Oke kita keluarin dari Boxnya Oke Ini udah Keluarin dari boxnya Dan kita bahas harganya dulu Untuk harganya itu 499 Ya Kalau saya cek sendiri Ya 499 500 ribu Kembali seribu Cuma aku dapeti Harga 425 ribu Ya Dan Beda toko Beda harga tentunya Oke langsung saja kita bahas produknya Oke Dari kaki bagian luar Seperti ini Depan seperti ini Kaki bagian luar Seperti ini Belakang seperti ini Oke Kurang lebih Untuk Matera bahannya Full genit Terus ditimpa Bahan sintetis Dan untuk bahan sintetisnya Juga cukup fleksibel Ini ya Genitnya juga cukup fleksibel Mirip banget Sama quiver Cuma bedanya ini Dari segi Pattern Yang lebih Berani Dibanding Liberti Yang enggak terlalu banyak Pattern Atau permainan Pattern Dan Untuk segi detail Uppernya Emang enggak Se Keset Liberti Cuma Dari segi Fleksibilitas Uppernya Liberti ini Lebih baik Dibanding quiver Dan untuk segi detail Bagian panel Waternya Kaki bagian dalam Kaki bagian luar Seperti ini Kita dapat Togo Ortus Printing Seperti ini Di bagian Quarter Ke Farm Terus Sisanya Pattern Yang cukup Agresif Oke Kita pindah ke Kaki bagian depan Depan Seperti ini Kurang lebih Abangnya Flexible Tali Bipih Pan Polestar Terus Lidah Menyatu Ada kombinasi Knit Di bagian lidahnya Dan Kurang lebih Untuk segi Kaki bagian depan Seperti ini Oke Kita pindah ke Kaki bagian dalam Dalam Seperti ini Kurang lebih Sama seperti Kaki bagian luar Cuma bedanya Tidak ada logo Ortus X Cuma ada Detail Font Seperti ini Katalis Kurang lebih Untuk upper Bagian dalam Seperti ini Oke Kurang lebih Untuk kaki bagian dalam Seperti ini Kita pindah ke Kaki bagian belakang Belakang Seperti ini Presisi Bagus Dan Cukup oke Kita pindah ke Bagian insole Insole bisa dilepas Seperti biasa Insole yang terbaru Yang empuk Terus ada grip Di bagian Kaki bagian depan Terus ini Bener-bener Aku suka Insole nya Ortus Bener-bener Empuk Enak Dan Untuk bagian padding Dan bagian heel Untuk ketebalan busa Pas Menurutku Mirip banget Sama quiver Dan Untuk lapis Bagian padding Dan bagian heel Itu Sintetis Oke Kita pindah ke Bagian outsole nya Outsole nya Sama seperti Quiver Pake outsole Khas katalis Yang Emang lebih agresif Dibanding Joko Salah Dan Untuk segi detail Relief Outsole nya Seperti ini Dan yang jelas Ini ada midsole Yang empuk banget Ya Beda banget Sama Kompetitor nya Untuk Bahan midsole nya Ini bener-bener Empuk Yang jelas Pasti aman Dan nyaman Oke Kita coba Timbang Di size 39 Kira-kira Kita Dapet berapa 204 gram Di size 39 Ya Cukup ringan Untuk ukuran Sepatu Futsal So Seperti apa Detail Sepatunya Dipake Yuk kita Lihat Bareng-bareng Nah itu dia Detail dari Orthus X Catalyst Liberté In Atau versi Futsal nya Oke untuk Versi-versi Cara masukin Kaki Dan sebetulnya Agak Susah Mengingat ini Lidahnya Menyatu Dan Grid nya Meskipun Agak Flexible Kembali lagi Kalau lidah Yang Menyatu Pakai Grid itu Emang agak Lebih Susah Dibanding Lidah yang Terpisah Dan Setelah kaki Masuk Dan sebetulnya Benar-benar Enak Nyaman Empuk Di bagian Insol nya Di bagian Padding nya Di bagian Heel nya Juga Cukup Oke Nggak Ngerasain Kesempitan Sama Sekali Enak Menurutku Dan Empuk Dan Overall Oke Pas Kaki Masuk Kedang Suatunya Benar-benar Nyaman Oke Untuk Ngomongin Sizing Sepatu Ini Lebih Rekomen Untuk Kaki Yang Niro Menurutku Dibanding Kaki Yang Lebar Mengingat Seri Catalyst Lebih Condong Untuk Kaki Yang Niro Menurutku Dan Kalau kalian Kakinya Lebar Disarankan Fitting Terlebih Dahulu Sebelum Membeli Produk Yang Satu Satu Ini Dan Untuk Ngomongin Feel Mirip Mirip Sama Katalyst Katalyst Weaver Dan Aku Sudah Punya Katalyst Weaver Sudah Bikin Video Playtest Bikin Video Unboxing Jika Kalian Belum Nonton Kalian Bisa Cek Cek Sendiri Di Video Saya Lanjut Untuk Ngomongin Model Dan Desain Dari Angka Satu Sampai Sepuluh Ini Delapan Menurutku Cukup Menyala Warnanya Cukup Oke Dan Aku Suka Warna Kuning Benar-benar Fresh Terus Kombinasi Logo Orthus X Warna Pink Nya Cukup Menyatu Dan Ini Menjadi Salah Satu Warna Yang Terbaik Untuk Sepatu Lokal Saat Ini Warna Kuning Menyala Dan Dari Angka Satu Sampai Sepuluh Dari Desain Dan Model Ini Dapan Setengah Oke Menurutku Oke Lanjut Untuk Ngomongin Kenyamanan Dari Angka Satu Sampai Sepuluh Ini Tujuh Jadi Emang harus Dipuat Playtest Dulu Baru Tahu Baru Bisa Menjelaskan Dari Tingkat Kenyamanan Cuma Dari Versi Versi Tadi Pas Tadi Dari Tingkat Kenyamanan Dari Angka Satu Sampai Sepuluh Ini Tujuh Oke Terus Apakah Cukup Rekomendasi Buat Kalian Beli Miliki Di Tahun 2022 Menjelaskan Colorway Yang Terbaru Menurutku Sangat Layak Banget Buat Kalian Yang Pencinta Sepatu Futsal Terus Ada Kombinasi Knit Bener Lockdown Cukup Oke Karena Aku Aku Sendiri Pakai Katalis Quiver Ini Bener Bener Nyaman Bener Bener Enak Dan Menjadi Satu Sepatu Futsal Andalanku Dan Makanya Aku Putuskan Untuk Beli Yang Versi Liberté Karena Sama Sama Pakai Knit Upernya Juga Sama Sama Flexible Dari Tingkat Kualitas Van Upernya Dan Harganya Juga Tidak Terlalu Mahal Karena Di bawah Harga 500 1000 Jadi Menurutku Kalau Kalian Pencinta Sepatu Speed Dengan Kombinasi Knit Untuk Sepatu Futsal Ini Sangat Layak Buat Kalian Coba Miliki Di Tahun 2020 Oke Mungkin Sekian Dulu Video Kali Ini Video Unboxing Review Produk Orthus X Katalis Liberté In Atau Versi Futsal Jika Kalian Punya Referensi Sepatu Futsal Ya Pola Yang Menarik Buat Saya Unboxing Dan Review Kalian Bisa Comment Di Kolom Komentar Di Bawah Oke Terima Kasih Sudah Nonton Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Video Saya Maju Terus Super Indonesia And See you Next Video Social Bye T Bye Abon On T T T T Terima kasih telah menonton